Halo guys kembali lagi di channel popoganta di video kali ini kita akan bahas motor KLX150 itu enggak mau shutter Oke disini kita dengar suaranya itu cuma cetik-cetik-cetik suaranya gitu Oke disini kita akan cek dulu di bagian switch shutter nya kita akan buka dulu di bagian switch shutter Oke setelah switch shutter nya terbuka kita akan langsung jamper aja jadi kita tes dulu Oke kalau di jamper langsung dia mau ya guys Oke jadi kemungkinan permasalahannya itu ada di switch shutter nya jadi disini kita akan gunakan switch shutter motor SMS ya guys karena switch shutter yang KLX nya itu enggak ada jadi kita akan ubah gunakan switch shutter motor SMS atau motor supra juga sama motor Force One ZR juga sama jadi disini akan kita potong kabelnya jadi switch shutter yang bawaannya ini kita enggak pakai lagi kita akan gunakan switch shutter motor SMS tadi ini karena stoknya pas lagi kosong untuk yang motor KLX nya jadi kita gunakan yang motor SMS guys jadi buat teman-teman yang enggak ada jual switch shutter nya di tempatnya oke disini kita kuliti dulu kabelnya ini oke disini kita kuliti dulu kabelnya ini oke lanjut oke lanjut kita akan kita akan mengungkar dulu kabelnya di bagian kabel switch A ini oke 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 setelah selesai kita menguliti kabelnya lanjut kita akan ukur dulu panjang dari switch shutter nya nah tadi kabel switch meteor nya tadi kabel switch에 ada kabel switchpal rednya oke kita potong nah oke oke kita potong ini akan kita sambung kabelnya guys kita kuliti dulu kabelnya oke disini kita akan sambung tinggal disambung aja kabel yang warna biru ke kabel yang warna hitam dan kabel yang warna kuning itu sama sambung aja ke kabel yang warna kuning ya guys oke lanjut kita isolasi dulu kabelnya kita rapikan dulu kalau disini isolasinya kita gunakan isolasi merek nasional ya guys karena itu udah terbukti kualitasnya juga kita nempelnya itu bagus guys oke kita potong kabel kita sambung ke kabel yang warna merah kita isolasi lagi kita potong bagian ujungnya karena itu kabelnya itu nggak sampai guys jadi kita kita sambung gunakan kabel oke kita masukkan ke bagian dalam lalu kita sambungkan ke kabel yang warna merah ya guys oke lanjut kita akan proses ke bagian swisaternya kita tempelkan kabel yang warna merah yang udah kita sambungkan tadi jadi untuk lebih mudahnya itu sambungkan aja kabelnya itu sesuai dengan warnanya ya guys untuk ke swisaternya itu sih nggak masalah kalau kalian mau pasang ke sebelah kiri murnya atau ke sebelah kanan nyambungnya itu nggak masalah oke kita pasang dulu di bagian kabel yang warna merah dulu ya kita kencangkan dulu oke setelah terkunci kencang lanjut kita ke kabel yang warna putih ini guys jadi kabel yang warna putih itu kabel dari yang menyambung ke dinamo shutternya oke kita rapikan aja dululah yang bagian kabelnya ini supaya nggak mudah konseletnya guys jadi kita isolasi aja biar lebih aman oke lanjut kita ke kabel yang dari dinamo shutternya oke kita sambungkan ke kabel ini oke langsung sambungkan switch shutternya oke lalu pasang ring sama seperti yang sebelahnya lalu kita pasang murnya lalu kita kunci masih pastikan terkunci kencang guys itu supaya kabelnya itu nggak mudah lepas oke kita rapikan lagi oke lanjut seperti yang tadi kita akan isolasi lagi di bagian di bagian murnya ini guys itu supaya nggak mudah itu supaya nggak mudah konsleting kabelnya langsung saja kita hidupkan motornya starternya langsung top share guys oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like comment subscribe dan share ke teman-teman kalian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati